Indonesia mampu turunkan kasus COVID-19 secara signifikan dan mempertahankannya dalam jangka waktu cukup lama Selain Indonesia, terdapat India, Filipina, Iran, dan juga Jepang Indonesia turunkan kasus hingga 99,3% dari puncak lonjakan dan mempertahankannya selama 130 hari Saat ini kasus aktif di Indonesia sebesar 7.922, sedikit jika dibandingkan saat puncak gelombang kedua 574.135 kasus WHO tetapkan Indonesia sebagai negara hijau dengan tingkat penularan rendah di bawah 2% Pengakuan dari WHO tersebut dapat dijadikan semangat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mentaati regulasi pengaturan libur natal dan tahun baru atau nataru Tujuannya tentu tidak lain dan tidak bukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 pada masa-masa libur panjang